Kita beralih ke informasi Pilkada Pemesa. Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri peluncuran buku Ketua MPR Bambang Susatyo. Dalam kesempatan itu Pramono mengutarakan optimisme kemenangan Timnas Indonesia melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri peluncuran buku Ketua MPR Bambang Susatyo. Pramono menyebut dirinya memiliki hubungan baik dengan para politisi Golkar. Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh PDI Perjuangan diantaranya Puan Maharani dan Jarod Saiful Hidayat. Sementara menanggapi pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Australia, Bajagup Jakarta Pramono Anung yakin Timnas Indonesia bisa menang 2-0 melawan Australia. Menurutnya Timnas Indonesia punya potensi untuk bermain gemilang. Ia pun berharap cuaca di stadion utama GBK panas sehingga menguntungkan pemain Timnas Indonesia. Indonesia lawan Australia tentunya kita rematch, kita mengharapkan bahwa kita bisa memenangkan pertandingan ini. Saya sendiri sungguh berharap dan berdoa bisa menang 2-0. Karena potensi itu ada. Dan kalau ini panas sebenarnya menjadi keuntungan bagi kita. Mudah-mudahan jangan hujan lah. Lebih baik panas supaya mereka juga tersengal-sengal gitu ya. Dari Jakarta, Tim Lipton I News melaporkan.